Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang berjudul Ayah Ibu Baik Nah saya akan mulai dengan Ibu Baik terlebih dahulu Sebagai Ibu yang baik maka dia harus menjadi sahabat bagi anak Dia harus mengasih anaknya, dia perhatian Dia menjadi food and fashion provider Dan masih banyak daftar lainnya Saya ambil satu saja dulu menjadi food and fashion provider Bukan food and fashion maker gitu ya Maker itu pembuat, wah pinter masak, pinter bikin baju Dia Ibu yang baik, eh belum tentu gitu ya Karena kalau dia membuat makanan gitu ya Tapi anaknya nggak suka ya Ibunya merasa nggak dicintai Padahal suka apa nggak itu selera gitu kan Suaminya nggak mau makan Wah dia merasa ditolak Padahal yang ditolak makanannya bukan pribadinya Sedangkan rasa itu selera Nah maka kadang-kadang justru Ibu yang pandai masak ini Merasa ditolak, merasa nggak dicintai Sudah masak nggak dimakan Malah suaminya jajan, anaknya jajan Ini anak kurang ajar Oh suami kurang ajar, ya mau nggak usah masak aja deh Maka dia malah berhenti sebagai food maker Bahkan berhenti juga sebagai food provider Karena dia merasa ya masakan-masakan Terserah ada biar beli sendiri Dia bukan Ibu yang baik Walaupun seorang ahli masak Karena itu kita akan bahas bagaimana menjadi Ibu yang baik Salah satunya adalah menjadi food provider Penyedia apa yang dibutuhkan oleh keluarganya Istri saya tidak bisa masak Tapi anak saya cinta luar biasa Karena memang dia baik hatinya Dia kelilingi sekitar rumah kami Resto demi resto Kuliner demi kuliner Dikumpulkan daftar menunya Tinggal dia memberikan perhatian pada waktunya Waktu anak belajar Nah sambil makan mau cemilan apa Eh temenmu mau dateng ya Mau dicediain makanan apa gitu ya Nanti makanannya Sunda Atau makanan Jepang Snacknya ini atau itu Wah dia tawarkan segala macam menu Nggak bisa masak gitu Tapi menyediakan Nah berbeda kisahnya dengan wanita lain gitu ya Ibu yang lain Pinter masak gitu ya Dia masak bukan berdasarkan permintaan si anak Bukan berdasarkan kesukaan si suami gitu ya Berdasarkan menu yang ada di majalah hari ini Minggu ini majalahnya ada menu ini Dia masak ya Anaknya nggak suka Suaminya nggak suka Dia mah mengembangkan bakat aja gitu kan Nah puji Tuhan Syukur Mengucap syukur Kalau Anda wanita yang punya bakat memasak Bisa menjahit Maka tambahkanlah kebaikan Seandainya Anda nggak bisa masak pun Mengucap syukurlah Tambahkanlah kebaikan Apa artinya? Esensi seorang ibu Dan juga seorang suami sebenarnya Adalah kebaikannya ini Karena dengan hati yang baik Asal perhatian Mau ya Punya kemauan Untuk mencarikan Membelikan Menyediakan Maka pasti bisa Karena yang dibutuhkan adalah kemauan Maka sebenarnya semua orang Bisa jadi ayah yang baik Bisa jadi ibu yang baik Jadi kalau Anda seorang wanita Dan Anda masuk dapur stres gitu ya Kok saya ini apa salah diciptakan? Oh enggak Anda nggak salah diciptakan Karena esensi seorang wanita Esensi seorang istri Yang paling esensial Itu bukan soal bisa masak Tapi baik hati Karena itu selama Anda bisa Menjadi sahabat bagi anak Sahabat bagi suami Anda perhatian dengan anak-anak Anda seorang wanita Yang masuk dapur stres Tapi masuk pabrik Itu malah gembira Lihat harga saham senang Anda bisnis Nggak masalah Anda punya uang Maka gunakan uang itu Sebagai alat untuk mencintai Tapi jangan ketika ada uang Anda pelit dengan anak Anak minta tas Anak minta makanan Sana minta papamu Itu tugas papamu Anak mulai berpikir Makhluk satu ini jahat banget gitu kan Nah Jadi Anda tidak bisa masak Anda jadi makhluk yang baik Jadi ada ibu yang baik Karena Anda menggunakan Uang yang Anda miliki Untuk sebagai alat mencintai Mencintai suami Mencintai anak Maka Anda akan disayang oleh suami Disayang anak Dan itulah esensi Seorang wanita Yang walaupun tidak bisa masak Tapi menjadi Kesenangan Disukai Disayangi Dirindukan Itulah esensinya Bukan Karena itu Anda tetap bisa menjadi Seorang wanita yang bijaksana Wanita yang baik Dengan apa yang ada Karena itu berikanlah Apa yang ada padamu Gitu kan Itu prinsipnya Bukan yang tidak ada Gak bisa ya gak apa-apa Gitu kan Karena kita walaupun gak bisa Tapi kita bisa menyediakan Menjadi seorang wanita Yang mencintai anak-anak Itulah Ibu yang dibutuhkan Oleh anak-anak Terima kasih telah menonton